Pemirsa kemajuan teknologi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, salah satunya pedagang di pasar. Bahkan saat ini pedagang bisa mendapatkan harga dagangan lebih murah dari distributor dengan membeli dari startup atau aplikasi online yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Gubernur Jawa Parat Ridwan Kamil menyatakan hal itu menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menstabilkan harga sembako di pasaran. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga bersama Gubernur Jawa Parat Ridwan Kamil dan anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Nurul Arifin memantau harga sembako di pasar Kosambi, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Jerry Sambuaga menyatakan rasa syukurnya karena harga-harga sembako di pasar tersebut cenderung turun dan ketersediaannya pun aman. Dinanya pun berharap hal tersebut bisa diikuti oleh pasar-pasar lainnya di Jawa Parat untuk meringankan masyarakat dalam berbelanja. Gubernur Jawa Parat Ridwan Kamil menyatakan ada beberapa strategi yang dijalankan untuk menstabilkan harga kebutuhan poko masyarakat diantaranya operasi pasar dan program sembako murah. Menurutnya sudah ada 120 ribu warga miskin yang mendapatkan subsidi dan 10 miliar sudah dibelanjakan pihaknya minggu ini. Selain itu pihaknya pun mensubsidi transportasi dan mendukung program kemitraan Kementerian Perdagangan dengan startup yang memperkecil harga dari distributor bagi para pedagang. Ini komponen yang selalu bikin harga mahal, salah satunya adalah organisasi motor yang jarang-jarang jauh dari pasar. Bisa kita launching, kita memikra dari penduduk pedagangan, namanya juga sama dagangan yang punya banyak adang, yang bisa pesan online sebut pedagangnya. Karena pedagang punya dua pilihan, pesan pergin biasa, atau pesan online. Yang kita menunai bisa harganya beruntung-beruntung, yang jual bermasyarakat yang akan selesai. Karena yang ambil margin buat pedagang-pedagang mau turun-mau naik, kita mempunyai margin profilnya segitu di maju. Ini suka sedih gula kalau ada naik. Jadi begitu, kalau dari silahkan belanja, pasokan aman, harga terjangkau, labaran insya Allah. Selain di pasar Kosambi, pantauan pun dilakukan wakil menteri perdagangan di Pasar Soreang Kabupaten Bandung.